Kami akan menjelaskan tentang materi foton, yaitu gelombang cahaya sebagai partikel. Saya sendiri, Will Dantas Gilas Wardi, yang pertama akan dijelaskan oleh Anda. Disini saya akan menjelaskan tentang efek fotolistrik. Secara garis besar, pengertian dari efek fotolistrik adalah lepasnya elektron dari logam, akibat logam yang dikenai cahaya dengan frekuensi terkentu. Efek fotolistrik pertama kali ditemukan oleh Hearst pada tahun 1887. Dia gagal dengan menggunakan teori cahaya sebagai gelombang. Karena pada teori cahaya sebagai gelombang, energi kinetik elektron akan bertambah jika intensitas energi kinetik dinaikkan. Tetapi dalam kehidupan nyata, energi kinetik elektron akan bertambah jika frekuensi cahaya ikut bertambah. Hal itu diperbaiki oleh Einstein pada tahun 1905. Einstein foton model. Semua radiasi elektron matematik itu dapat disebut juga sebagai foton. Dengan foton rumus sebagai berikut. E sama dengan HF sama dengan HC per lambda. Dengan H sama dengan 6,626 x 10 min 3,4 Joule second. Dan di kanan bawah itu adalah fungsi kerja dari berbagai elemen. Di sini saya akan menjelaskan video singkat. Cahaya frekuensi lebih besar dari frekuensi atom logam ditambahkan di emitter. Cahaya akan dianggap sebagai partikel. Elektron menyerap energi poton. Sehingga elektron melebihi energi atom logam. Akibatnya elektron mampu melepaskan diri dari ikatan logam. Elektron akan bergerak dari emitter ke kolektor. Yang dikenal sebagai energi elektrik elektron. Elektron yang berpindah peran rangkaian akan menjadi tertutup dan menimbulkan arus. Besar energi kinetik sama dengan energi foton dikurang energi ambang logam. Dari frekuensi ini dapat disimpulkan semakin besar frekuensi cahaya yang diberikan energi kinetik elektron akan semakin besar. Di sini merupakan contoh dari efek foto elektrik. Yang pertama ada CCD kamera yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri adalah foto multimeter tube. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang hamburan Compton. Efek Compton itu merupakan gejala hamburan atau efek dari penembakan suatu materi dengan sinar X. Efek ini ditemukan oleh Arthur Holly Compton pada tahun 1923. Jika sejumlah elektron yang dipancarkan ditembak dengan sinar X, maka sinar X ini akan terhambur. Hamburan sinar X ini memiliki frekuensi yang lebih kecil daripada frekuensi semula. Dan rumusnya seperti yang di bawah lambda aksen minus lambda sama dengan h per mc dikali dalam kurung 1 minus cos p. Atau rumus dasarnya yaitu dari E sama dengan P dikali C. Yaitu menjadi E kuadrat sama dengan P kuadrat dikali C kuadrat ditambah M dikali C kuadrat lalu dikuadratkan lagi. Nah bisa dilihat dari rumus ini itu adalah penurunan rumus dari kekekalan momentum. Lalu dari rumus ini dikembangkan menjadi rumus yang di bawahnya yaitu momentum conservation itu. Lalu setelah dijabarkan lagi menjadi rumus final yang tadi merupakan rumus efek Compton. Lalu masuk ke prinsip ketidakpastian yaitu disini ada difraksi dan interferensi yang ada pada gambar foton ini. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu difraksi. Difraksi adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Menurut prinsip Huygens, setiap titik pada front gelombang cahaya dapat dianggap sebagai sumber sekunder gelombang bola. Gelombang ini merambat keluar dengan kecepatan karakteristik gelombang. Gelombang yang dipancarkan oleh semua titik pada muka gelombang mengganggu satu sama lain untuk menghasilkan gelombang berjalan. Prinsip Huygens juga berlaku untuk gelombang elektromagnetik. Lalu apa itu interferensi? Interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam satu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama dengan nol, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Nah ini adalah rumus singkat ketidakpastian pada difraksi. Lalu secara general, ini ada prinsip ketidakpastian Heisenberg. Pada 1927, Werner Heisenberg, seorang fisikawan Jerman menunjukkan bahwa kita tidak pernah dapat mengukur secara simultan posisi yang tepat dan momentum yang tepat partikel mikroskopis yang sekecil elektron. Hal ini dikenal sebagai prinsip ketidakpastian, yaitu yang berbunyi, hal ini tidak mungkin untuk mengukur secara bersamaan posisi dan momentum partikel mikroskopis dengan akurasi mutlak atau kepastian, karena gerakannya juga berubah-ubah. Nah, di sini ada rumus singkat bagaimana ketidakpastian Heisenberg tersebut. Ini ada pada gambar di pojok kiri bawah. Dan ini juga contoh gelombang yang diperlihatkan oleh ketidakpastian tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf atau ada salah kurangnya. Wabillahi 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 wabarakatuh.